Halo berjumpa lagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dan bertemu lagi bersama tutorial channel Adi Restu Nah teman-teman kali ini saya akan mentutorialkan cara membersihkan benang nilon Ada trik-triknya loh teman-teman setiap pekerjaan ada cara-caranya ya Dan disini saya akan membuang benang nilon agar rapi dan bersih Tentunya benang nilon itu susah dibersihkan teman-teman ya Karena benang nilon setiap dibersihkan akan umbul seperti ini Maka saya akan mengasih tahu caranya teman-teman agar bisa rapi dan enggak membekas seperti ini ya Oke sebelumnya teman-teman boleh subscribe dulu tombol di bawah ini Agar tidak ketinggalan video-video tutorial selanjutnya Oke yang sudah subscribe terima kasih teman-teman kita langsung saja enggak pakai lama ya Dan ini saya akan potong benangnya Pasti akan membekas walaupun guntingnya tajam Seperti ini pasti ada Dan kalau ditarik juga Nanti disini juga akan membekas juga teman-teman Begitu di gunting Pasti akan membekas juga ada bekasnya Nah Teman-teman cukup menyediakan Bat nyamuk ya Bat nyamuk ini terlalu panjang Bat nyamuk ya saya potong dulu Jangan pakai korek ya teman-teman Karena kalau pakai korek Bahannya akan terbakar Seperti ini Kebanyakan orang pakai korek Tapi kan Bahannya akan terbakar Nah oke Kita nyalakan dulu bat nyamuknya ya Kita pakai bat nyamuk Biar cahitannya rapi Biasanya Pemproduksi tas teman-temannya PT atau publik ya Publik-pabrik kelas atas Itu produksinya Buang benangnya pakai bat nyamuk Teman-teman Karena lebih rapi Nah disini ya Kita Buang Nah Maka sisa-sisanya Dia akan meleleh Dan terbakar Jadi rapi teman-teman Nah Seperti ini Sambil ditiupin ya Nah rapi Dan Nggak diguntingin juga Bisa teman-teman langsung Dibakar Seperti ini Nah Nah Dan Cahitannya Nah Tempat tuh Sepertinya rapi ya Tempatnya Oke segitu aja teman-teman Semoga Bisa Bisa menempaat Dan video ini Bisa menambah Wawasan Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa Selamat menempaat Tidak Bisa Selamat menempaat Bisa